Atlet-atlet panhan dan atletik dikejutkan dengan kehadiran Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang meninjau pelatihan nasional di Kompleks Gloramung Karno, Jakarta hari ini. Di hari pertamanya bekerja setelah seterah terima jabatan, Menpora menyerap aspirasi para atlet yang mengeluhkan hambatan untuk persiapan SEA Games 2019 seperti alat latihan dan lokasi berlatih. Seperti yang disampaikan pak manajer tadi, kita masih pakai alat pribadi semua. Mudah-mudahan ada dukungan lagi untuk peralatan. Kalau untuk pertandingan, harus diatur juga sama kita sendiri. Karena memang alatnya terbatas, harus pinter-pinter managenya waktu kita latihan, kapan harus dipakai, kapan harus disimpan dulu. Jadi biar nggak cepat rusak. Sementara untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun 2021 di mana Indonesia jadi tuan rumah, Menpora akan menyiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Salah satu yang menjadi fokus adalah stadion. Kita akan mengikuti ketentuan FIFA, kebutuhan stadion seperti apa dan sebagainya. Tapi pada saat SEA Games kemarin kan kita masih ada ya, penyu-penyu yang kita gunakan. Kita akan lihat lagi apakah kondisinya masih sesuai dengan standar yang diinginkan oleh FIFA. Kita akan lihat. Memang ada beberapa daerah tadi yang sudah menelpon ke saya. Ada dua daerah ya, yang minta supaya salah satu stadion di tempatnya mereka digunakan. Sebelum Piala Dunia U20, event olahraga yang akan diikuti Indonesia dalam waktu dekat adalah SEA Games akhir November mendatang, yang akan digelar di Filipina. Dari Jakarta, Hasbi Allah, Sadu Santo Budi, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.